Intro Ingat Jangankan kok dirimu Nabi pun ada musuhnya Bukankah Nabi kasih Allah Mestinya Kalau kita masih Kan kita ada musuh-musuh yang ganggu Islam Menudai Mencaci Nabi Mencaci Al-Quran, mencaci agama Bermasalah dengan agama Zaman sekarang Nabi saja punya musuh Dan telah Allah Allah telah menjadikan Untuk setiap Nabi ada musuhnya Musuhnya itu ada dua Syaitan dari bangsa manusia Syaitan dari bangsa manusia Yaitu orang yang tidak mengerti Tidak mau kebenaran Syaitan dari bangsa manusia Dan dari bangsa jin Tapi Yang mereka itu saling berbisik Membisikkan tentang kebatilan Mendiskusikan kebatilan Mempromosikan kebatilan Kepok tular menyampaikan kebatilan Agar disebarkan Itu adalah jin Syaitan dari bangsa manusia Dan syaitan dari bangsa jin Jadi mereka pun lihat Apapun yang mereka berbuat Program-program yang mereka lakukan Adalah program untuk membuat kerusakan Di muka bumi Menjurumuskan umat Zuhrufal qawli Ini adalah Menghiasi dengan kalimat-kalimat Yang baik Padahal di dalamnya adalah kebusukan Menipu Menipu Jadi hurura Agar orang-orang yang Umat ini tertipu Jadi memang Mengemas Syaitan Dari bangsa manusia Dan syaitan dari bangsa jin Terus kongkol Selalu diskusi Bagaimana Untuk menjurumuskan umat Dan sebagainya Sehingga Kadang-kadang membuat program Seorahlah baik Akan tapi ternyata Di baliknya adalah Program menjurumuskan Kelihatannya diajak Untuk bersenang-senang Senang-senang kan Sesuatu yang halal Tapi ditumpangi Di dalamnya adalah syahwat Masuk zina Macam-macam Mencari nafakah Adalah sesuatu yang benar baik Akan tapi setan Tidak mau setan Tidak demen Tidak senang Kalau ada orang Masuk surga Akhirnya mencari nafakah Dibisik oleh syaitan Cari nafakah Tapi sudahlah Jangan terlalu serius-serius Kalau mencari yang halal Yang penting kamu dapat duit Akhirnya Mencari nafakah Asal saja Masuk wilayah haram Dan selalu Menawas-was Menuntut ilmu Syaitan tidak senang Kalau ada orang menuntut ilmu Sebab paling menakutkan Bagi syaitan adalah Menuntut ilmu Penuntut ilmu Orang alim bagi syaitan Lebih berat Daripada seribu ahli ibadah Ahli ibadah seribu Maenteng Tapi satu alim Susah Makanya syaitan Tidak senang Ada orang menuntut ilmu Ngaji kayak begini Tapi syaitan Tetap menjerumuskan Membisikkan Carilah ilmu Dengan ilmu Nanti apa Dibisikkan oleh syaitan Untuk sombong Untuk merendahkan orang lain Nah ini Upaya-upaya syaitan Zuhrufalqa lihururo Menipu Menghiasi Menghiasi Sehingga dengan dihiasi Menjadi tertipu Sehingga begini Tidak Kalau syaitan itu Menyuruh orang Masuk neraka Itu gak langsung Hei nyeburlah Kamu ke neraka Gak mau Akan tapi Dikemas dulu Oleh sesuatu Yang kelihatannya bagus Tapi tujuannya Tetap neraka Itulah syaitan Zuhrufalqauli Itu begitu Tidak langsung Kau masuk ke neraka Gak Kadang ibadah itu Yang mengajak juga syaitan Tapi dibalik ibadah itu apa Ayo rajin umroh sana Doa di mekah Gak sadar Bahwasannya Iya ya Untuk umroh pun Ternyata Bukan dari Rizki yang halal Syaitan ketawa Umroh itu Nyungsep Keneraka lewat Mekah itu Kata syaitan Kenapa Bukan rizki yang halal Yang digunakan untuk umroh Mendidik anak Sekolah di pondok pesantren Katanya Jerit itu syaitan Aduh Ini calon ulama Bakal menjadi Musuh-musuhku ini nanti Cuma kata syaitan Ah Biar rideh Orang tuanya tak bisiki Anakmu minta Pak kiriman tuh Ah Orang tuanya dibikin Mencari rizki asal Saja Haram Dikirimkan kepada Anaknya Ketawa syaitan Dapat ilmu Apa itu nanti Bahkan Kalau dapat ilmu Menjadi ilmu yang Tidak manfaat Menjadi orang alim Menjadi kawanku nanti Kata syaitan Begitulah Begitulah cara syaitan Menjerubuskan Zukru fal qoli Maka dari itu Waspada Waspada Dengan upaya-upaya syaitan Selalu menggoda Tidak